Geliat bisnis haram narkotika di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara semakin menjadi-jadi, kini, bandar narkoba di sana sudah memiliki sebuah ruang kontrol yang fungsinya untuk memantau kedatangan polisi. Ruang kontrol CCTV tersebut ditemukan dalam penggerbekan yang dilakukan Polres Metro Jakarta Utara di Kampung Bahari, Sabtu, 13 Juli 2024, pagi, ketika sedang menyusuri ganggang di sana. Anggota satres narkoba Polres Metro Jakarta Utara mendapati sebuah bangunan yang mencurigakan. Dari luarnya, bangunan itu berbentuk seperti kamar kontrakan yang luasnya sekitar 3x2 meter, fasadnya berupa tembok semen yang tak dicat. Sementara nomor rumah tak dicantumkan, polisi segera memasuki bangunan itu dan mendapatkan bukti bahwa ruangan itu diduga kuat dioperasikan oleh kaki tangan bandar besar Kampung Bahari. Ruang kontrol itu menempel dengan tembok rel wilayah RW 013 Kelurahan Tanjung Priok. Di dalamnya terdapat dua layar monitor yang dipakai bandar narkoba untuk memantau kedatangan siapapun di sekitar, termasuk polisi. Kemudian, ada beberapa CCTV yang terpasang di sekitar ruang kontrol itu, satu CCTV terpasang di dalam, tiga lainnya di luar. Terdapat pula kabel-kabel utilitas yang menghubungkan ruang kontrol itu dengan beberapa titik di luarnya, Kapolres Metro Jakarta Utara Kompespol. Gideon Arief Setiawan mengatakan, CCTV merupakan alat yang dipakai pelaku penyalahgunaan narkoba di Kampung Bahari untuk mengawasi kedatangan petugas.